Halo, kofran, di sini ada soal. Hasil perkalian bilangan prima yang terletak di antara 60 dan 70 adalah... Kita cari jawabannya bareng-bareng, kofran. Sebelum kita kalikan, kita cari dulu bilangan prima yang terletak di antara 60 dan 70. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga, bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita tulis dulu bilangan di antara 60 dan 70, yaitu 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, dan 69. Nah, ada catatan, kofran. Dan, bilangan genap yang termasuk bilangan prima hanya 2 kofran. Bilangan genap selain 2 tidak termasuk bilangan prima, karena bilangan-bilangan tersebut habis dibagi 2, sehingga memiliki lebih dari 2 faktor, salah satunya 2. Maka di sini, yang bilangan genap akan kita coret, karena tidak termasuk bilangan prima, yaitu 62, 64, 66, dan 68. Nah, kemudian kita cari bilangan yang tersisa yang dapat habis dibagi 3. Karena, bilangan yang habis dibagi 3 artinya bukan bilangan prima, karena bilangan tersebut memiliki lebih 2 faktor. 61 tidak habis dibagi 3. 63 habis dibagi 3, di mana hasilnya 21. Maka, 63 tidak termasuk bilangan prima, karena memiliki lebih dari 2 faktor, salah satunya 3 dan 21. 65 tidak habis dibagi 3. 67 tidak habis dibagi 3. 69 habis dibagi 3. Di mana hasilnya 23, maka 69 bukan bilangan prima. Kemudian, kita cari lagi bilangan prima yang habis dibagi 5. 61 dibagi 5 tidak habis, 65 dibagi 5 habis, di mana hasilnya 13. Maka, 65 tidak termasuk bilangan prima, karena memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu 5 dan 13. Nah, di sini, 61 hanya habis dibagi 1, di mana hasilnya 61. Dan 67 hanya habis dibagi 1, yaitu hasilnya 67. Maka, 61 dan 67 merupakan bilangan prima, kofren. Jadi, bilangan prima di antara 60 dan 70 adalah 61 dan 67. Pada soal yang ditanyakan hasil perkaliannya, maka kita kalikan 61 dikali 67. Kita kalikan menggunakan perkalian susun, kofren. 7 x 1 sama dengan 7. 7 x 6, 42. 6 x 1, 6. 6 x 6, 36. Kemudian, kita jumlahkan. 7, karena dibawahnya kosong, jadi langsung kita turunkan. 2 tambah 6, 8. 4 tambah 6, 10. Tulis angka 0, angka 1 kita simpan. 1 tambah 34, jadi hasilnya 4087. Maka, hasil perkalian bilangan prima yang terletak di antara 60 dan 70 adalah 4087. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban, kofren. Bagaimana? Mudah, kan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.